selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menanggapi video yang sebelumnya video yang kemarin saya upload kemarin hari minggu kemarin video yang kemarin itu muncul lagi pertanyaan dari subscriber pertanyaannya seperti ini bang kalau komputer kita install kita mau install ulang lagi kita mau hubungkan lagi ke mesin work center ini bukannya kita gak perlu merubah IP di mesin bang cukup langsung kita install aja iya jawabannya benar sekali tepat jadi kalau kita habis install ulang PC kita dan kita mau hubungkan lagi antara PC ke mesin serok ini kita gak perlu merubah IP lagi merubah IP di mesin ya jadi kita gak perlu merubah IP untuk di mesin solusinya tinggal kita install ulang aja kita hubungkan ulang aja antara PC dan mesin kita jadi untuk IP ini gak bakalan berubah ya gak akan berubah untuk IP di mesin ini walaupun PC nya kita install saya ulangi IP di mesin ini gak akan berubah walaupun PC nya kita install kita install ulang yang berubah itu yang berubah itu instalasinya penghubungnya antara PC dan komputer itu terputus karena driver nya hilang software nya hilang disitu jadi kita harus install install ulang kita hubungkan ulang antara PC dan mesin seperti itu oke jadi seperti itu untuk IP gak akan berubah ya untuk di mesin ini IP nya gak akan berubah walaupun kita komputer nya kita install ulang jadi cukup langsung kita install kita hubungkan ulang antara PC kita yang baru ke mesin serok ini untuk cara instalasinya sudah ada di video saya yang sebelumnya nanti saya sertakan di deskripsi ya link nya link nya akan saya sertakan di deskripsi supaya lebih gampang untuk mencarinya jadi saya rasa untuk pertanyaan itu bukan pertanyaan sih ya lebih tepatnya apa ya untuk lebih lebih tepatnya itu bukan pertanyaan sebenarnya tapi anggap ajalah pertanyaan lah ya karena susah saya nyampekan ya oke jadi gitu aja saya ulangi sekali lagi jadi kalau PC kita install kita install ulang kita perbaharui ulang dan kita mau hubungkan lagi antara PC ke komputer kita langsung install ulang aja install ulang kita hubungkan ulang antara PC dan komputer jadi tidak perlu merubah IP oke saya rasa cukup video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati